Jangan pernah takut kepada masa depan Masa depan Allah jangan pernah bukan-bukan kita Dari mulai kita lahir sampai kita meninggal sudah ditetapkan Rizkinya berapa yang sudah ditetapkan? Rizki tidak tergantung dengan pekerjaan Rizki tidak tergantung dengan ketampanan Rizki tidak tergantung kepada apa saja Tapi Rizki tergantung kepada Zah yang memberikan Rizki itu Jangan pernah takut orang Ya bukan untuk kalian tidak akan sampai kepada kalian Ya untuk kalian akan sampai kepada kalian Saya dikatakan oleh pemata Kalau sopamak kalian tidak tahu di mana Rizki kamu Maka ketahui lah Rizki kamu sangat tahu di mana kamu berada Allah Ta'ala adalah rezat yang namaprofesional Allah Ta'ala menciptakan kita dengan Rizkinya Sampai Rizki dijadikan sebagai sebab untuk berdaklat Menges Rizki dijadikan sebab untuk kita berdaklat pekerjaan Menges Rizki menjadi sebab sampai kita meninggalkan sholat lima waktu Hanya untuk menges Rizki sampai menjadi sebab kita itu berani durhah kepada orang tua Menges Rizki sampai kita berani untuk Meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW Hanya untuk menjadi Rizki yang ditanggung oleh Bapak Siapa mereka? Mereka saudara kita Siapa mereka? Mereka orang pejabat? Saudara kita Siapa mereka? Mereka para anti saudara kita Siapa mereka? Mereka yang mau berfasikan itu Saudara kita Kita harus mematkan Kalau kita tidak ada kepedulian semacam-macam Apa kata dari Muhammad? Man lam yahtam bi amrina falisa Minnah Yang tidak ikut peduli dengan urusan kami Maka dia bukan termasuk golongan kami Mau kita dibilang bukan urusan kita Mata dari sini? Mata dari sini